Satuan reserse dan kriminal Polores Jupara menangkap seorang ayah warga kejamatan Mayong, Kabupaten Jupara Ia ditangkap lantaran tega memperkosa anak tirinya yang ia rawat sejak usia 2 tahun Kesatreskrim Polores Jupara, AKPM Faru Rozi mengatakan Tersangka melakukan perbuatan tak senonok itu saat istrinya tidak ada di rumah Kejalanan itu pertama kali dilakukan tersangka pada hari Jumat 15 Juni 2018 lalu Saat korban masih berusia 16 tahun Tersangka melakukan perbuatannya sebanyak 4 kali Dan terakhir pada akhir tahun 2021 Saat melakukan aksinya tersangka mengancam Jika tidak dilayani maka akan membunuh korban dan ibunya AKPM Faru Rozi melanjutkan Korban berhasil melarikan diri dan melaporkan perbuatan ayah tirinya itu kepada polisi Laporan tersebut dibuat korban pada 15 Juni 2022 Mendapati laporan itu Rozi langsung bergerak mengumpulkan barang bukti dan menangkap tersangka Polisi juga menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa 4 orang termasuk korban Rozi menjelaskan tindakan asusila itu dilakukan pelaku saat korban pulang dari sekolah Saat itu korban langsung masuk ke kamar Sementara ayah tirinya juga berada di rumah dan ibunya sedang di sawah Atas perbuatan itu tersangka diancam dengan pasal 81 dan atau pasal 82 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 Tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun Hal ini siang ini kita akan melaksanakan press release atau penganan juga terkait adanya dugaan tindapidana Persetubuhan dan atau pencabaran anak di bawah Ini berdasarkan LPB nomor 45 tanggal 12 Maret 2022 Ada pun waktu dan kejadian itu pada hari Jumat tanggal 15 Juni tahun 2018 Jadi si anak ini sekarang sudah posisi lulus dari SMA dan sekarang lulus bekerja Kemudian pelapor adalah anak korban dengan inisial LA Sekarang umur 18 tahun warga Mayok Kemudian barang putih yang sudah kita peroleh yaitu Satu sel pakaian anak korban dan satu sel pakaian dalam anak korban Ada beberapa saksi yang sudah kita minta ke tangan yaitu Ada empat termasuk anak korban Selanjutnya kronologis didadian Jadi pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2018 Anak korban ini pulang sekolah sekitar pukul 14.30 Kemudian yang bersambutan masuk ke dalam rumah Dan langsung menuju ke kamar Dan disitu ada tersangka J Yang merupakan ayah sambung korban Atau ayah diri dari korban Selanjutnya J memanfaatkan momen itu Dimana istrinya sedang pergi ke sawah Selanjutnya J menghampiri anak korban di dalam kamarnya Dan memaksa untuk melakukan hubungan suami istri Dimana J mengancam anak korban Dengan bahasa akan membunuh anak korban Atau membunuh ibu korban Oleh karena itu anak korban terpaksa Mengikuti keinginan dari J Selanjutnya tersangka Yang merupakan ayah sambung Atau ayah diri dari korban Hal ini sudah empat kali dilakukan Sejak tahun 2018 Sampai dengan 2021 Kenapa yang bersambutan melaporkan Karena pada saat itu Anak korban juga dilakukan Dipaksa untuk berhubungan Namun dia menghindar Terhadap J Yang merupakan Buru Tani Umur 41 tahun Warga Mayor Kecamatan lagi Kabupaten Jepala Itu kita terangkan Pasal Lapang 1 Dan atau Pasal 8 2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang pelindungan Dengan ancaman Hukuman maksimal 15 tahun penjara Demikian Sampai saat ini Kondisi korban Kita sudah berkoordinasi Dengan dinas sosial Untuk melaksanakan Trauma healing Karena Yang bersangkutan Mengalami shock Atau trauma Gak enak Kita harus berkoordinasi Untuk melaksanakan Trauma healing Kepada Anak korban Posisinya apa Maksudnya Sekarang Anak korban Berada di Rumah Nenek Atau Ibu dari Ibunya Anak korban Terakhir peristiwanya Di Bulan apa Atau hari apa Terakhir peristiwa Di tahun 2021 Itu Pada bulan November Dimana Modusnya sama Pada saat Ibunya tidak ada di rumah Anak korban Diajak berurutan Suami seri Oke Rasa shock Anak korban Akhirnya Memberanikan diri Datang ke kondisi Kepada Untuk melaporkan Perbuatan Genji dari Bapak sambungi Atau Bapak diri Perbuatan itu sama Ini istri Bang Dalam Kapateng Kaki melayani Kapateng Itu ya Lepas malam hari Itu kok gak ada istri Itu kemana Istri kemana Kalau malam Istri Kepateng 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 Terima kasih.